Intro Pelaksana tugas gubernur Aceh, Nova Irensya, bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 3 Oktober 2020. Silaturahmi tersebut digelar di Masjid Syahkuala, masjid yang dibangun masyarakat Aceh di kota Batam. Nova menyampaikan, silaturahmi merupakan warisan Rasulullah yang paling bernilai, karenanya ia berharap silaturahmi tersebut dapat terus dijalin. Atas nama pribadi, Nova salut dengan masyarakat Aceh di Batam, yang secara urunan telah membangun masjid di kota Batam. Ia berharap, masjid Syahkuala tersebut bukan sebatas tempat ibadah, namun bisa menjadi pusat kegiatan sosial kemasyarakatan seluruh masyarakat Aceh di Batam. Terkait pembangunan masjid, jika tak terbentur aturan perundang-undangan, Nova bakal menganggarkan pembangunan masjid lewat pembiayaan APBA. Meski demikian, atas nama pribadi ia juga menyumbang dana untuk pembangunan masjid. Sementara itu, Ketua Masyarakat Aceh Permasa Kota Batam, T. Nanggroh Sulaiman mengatakan, masjid Syahkuala berdiri sejak tahun 2000 silam. Atas nama masyarakat Aceh di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, Nanggroh Sulaiman berterima kasih kepada Nova yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh di Batam. Ia berharap, dengan kehadiran PLT Gubernur beserta rombongan, dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Aceh di tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!